Terima kasih masih bersama YPB Mupi Masih melanjutkan part sebelumnya, setelah didesak oleh kekuatan penuh Trunks Black akhirnya menggunakan teknik andalan Goku, yaitu Kaioken Maximum Black menanyakan pada Trunks, apa pendapatnya soal teknik Kaioken yang dia gunakan ini Trunks merasa ini adalah mimpi yang sangat buruk Dianggap memperkirakan ini bakal dilakukan oleh Black Karena kekuatan Black yang sekarang jauh melampaui kekuatannya Sementara, Mai masih menatap Trunks dengan penuh kecemasan Dan penasaran apakah dia bisa mengalahkannya Tapi Trunks yang masih punya tekad kuat mengalahkannya, segera ngeden sekuat tenaga Dia segera menyerang Black sambil menyelimutinya dengan sebuah energi besar Seperti ingin melakukan ledakan bunuh diri Black tentu terkejut dengan apa yang dilakukan Dampak energi terjadi sampai menyinari bumi Tapi Black yang gak mau biarkan itu, segera melepaskan tendangan keras Menghempaskan Trunks melayang jauh Lalu, Black melesat menggunakan kecepatan tinggi Melewati Trunks sambil menghajarnya sangat brutal Gak sampai situ, Black lanjut menghajar belakang kepala Trunks Yang nampak Trunks gak berdaya Mulutnya sampai memuntahkan banyak darah Trunks terjatuh ke tanah, dia tidak bisa mengalahkan Kaioken Black Tapi, dengan menciptakan sebuah pisau energi Black memberitahu kalau penderitaan Trunks baru saja dimulai Dia akan terus menyiksanya sampai Trunks mati perlahan-lahan Kemudian, Black langsung melepaskan banyak serangannya Dia menebas Trunks ke sana kemari dengan penuh kesenangan Nampak, Trunks cuma bisa pasrah dirinya diperlakukan seperti itu Melihat kekasihnya terus disiksa, Mai semakin mencemaskannya Dia takut Trunks akan mati Setelah puas menyiksanya dengan pisau Black lanjut menciptakan sebuah bola energi Dan menyebut Trunks hanya manusia bodoh yang tidak berguna Kemudian, tanpa ragu, Black segera melepaskan serangan bola energi tersebut Yang melesat sangat cepat Di saat yang bersamaan, Bulma datang sambil bersiap untuk menembak Black menggunakan senjatanya Black dengan semua kemampuannya sontak terkejut melihat peluru melewatinya Tapi tidak mengenainya Dia beruntung dengan itu Kemudian, Black segera melepaskan tembakan laser energi itu yang melesat pada Trunks Black tahu serangan tadi berasal dari Bulma Tapi dia senang tembakan itu melesat Sebaliknya, Black memberitahu Bulma ada di tempat yang tepat untuk menyaksikan kematian anaknya Tapi sebelum itu, Black ingin menyiksa Trunks dulu Agar Trunks menyerah pada keputus asaan Dengan begitu, tidak ada lagi siapapun yang berani menantangnya seperti ini Nampak terjadi ledakan besar dari energi yang Black lepaskan pada Trunks Ledakan tersebut membuat Black senang dan berpikir Trunks pasti sudah berada dalam ambang keputus asaan yang parah Setelah itu, Black datang ke tempat Trunks berada yang dimana Trunks sudah tergeletak tapi masih sadar Black mengakui keberanian Trunks yang datang ke masa ini untuk menantang seorang dewa bertarung Dia ingatkan, Trunks seharusnya tetap berada di tempatnya dulu Menjalani kehidupan menyedihkannya sebagai serangga yang menjijikan Bahkan, Black menyuruh Mai untuk melihat kematian Trunks di sini Tapi setelah Black selesai dengan Trunks, dia akan memburu mereka juga Dan semua manusia yang ada di dunia ini sampai habis Bulma sudah pasrah melihatnya dimana Trunks kedua akan mati lagi seperti Trunks anaknya Di sini, Mai nampak sangat bingung kenapa hal seperti ini malah terjadi Mereka sudah dijanjikan oleh Whis kalau kehidupan yang mereka datangi bisa mereka selesaikan dengan mudah Tapi kenapa? Black di zaman ini bahkan jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya Bulma memberitahu mereka bisa menang jika ada keajaiban Kedatangan Trunks dan Mai ke sini tidak akan ada gunanya Sedangkan, Black tengah bersiap menciptakan teknik pamungkasnya Dia mengucapkan perpisahan pada Trunks yang harus menanggung hukuman darinya Di situ, Black menciptakan sebuah tombak energi yang akan dia gunakan untuk menusuk jantungnya Namun sebelum itu dilakukan, seseorang datang ke tempat mereka Black sontak terkejut melihat siapa yang datang ke dunia ini Yang rupanya itu adalah Jamas Wah, apakah Jamas akan bergabung lagi dengan Black untuk menguasai semesta ini? Bulma yang belum pernah melihatnya penasaran siapa orang di hadapan mereka ini Mai memberitahu kalau itu adalah Jamas komplotan dari Black Dia semakin ketakutan, dunia ini pasti akan semakin hancur Sedangkan, Black senang melihat kedatangan Jamas yang sudah dia tunggu sekian lama Awalnya, dia merasa ragu apakah Jamas akan datang Trunks yang masih sadar hanya bisa menangis dengan ketidakberdayaan ini Dia meminta maaf pada semuanya tidak bisa melindungi dunia ini Sementara, Black menceritakan apa yang terjadi Dimana dia telah memusnahkan banyak manusia Karena menganggap mereka sebagai hama Jadi, Black mengajak Jamas bergabung untuk mencapai tujuan yang sama Yaitu keadilan yang mereka inginkan Mereka bisa mengubah alam semesta ini menjadi surga yang bersinar menurut mereka Dengan melenyapkan seluruh manusia, maka rencana mereka bisa dijalankan Bulma penasaran apa sebenarnya rencana yang sedang mereka bicarakan Mai menjelaskan, Black dan Jamas sebenarnya adalah orang yang sama Mereka memiliki keadilan lain yang ingin dicapai Yaitu memusnahkan seluruh manusia yang ada Sekarang, setelah keduanya bersatu Mereka tidak bisa berbuat apapun lagi Dan gak bakal ada yang bisa menyelamatkan dunia ini Namun tiba-tiba, Jamas mengatakan Kalau kedatangannya ke sini bukan untuk membantu Black Baginya, keadilan yang Black maksud adalah sesuatu yang egois Black gak percaya dengan omongannya Dan hanya menganggap Jamas sedang bercanda saja Tapi, Jamas memberitahu bahwa Black harusnya tahu Kalau Jamas bukanlah orang yang suka bercanda Tapi, yang ingin Jamas perjelas Dia gak mau membantu Black melakukan genosida Mendengar itu, Bulma dan Mai terkejut bukan main Mereka gak sangka Jamas ada di pihak mereka Trunks yang dari tadi mendengarkan nampak senang pada Jamas Dia teringat ini pernah terjadi juga pada Android 17 dan 18 Yang menjadi baik di masa lalu Setiap timeline selalu memiliki cerita yang berbeda Sedangkan, Black nampak sangat kesal kenapa Jamas malah berubah pikiran seperti ini Padahal, setiap Jamas yang ada di semua timeline Pasti memiliki tujuan yang sama untuk memusnahkan manusia Jamas menceritakan dia tahu rencana Black dari Wiz Wiz datang ke masa depan untuk memeriksa apakah Trunks dan Mai baik-baik saja di masa ini Tapi, saat mengamati Bumi, Wiz sadar kalau Black masih ada Namun, perannya sebagai Angel tidak mengizinkannya untuk mengganggu kehidupan dunia Jadi, Wiz datang ke alam semesta ke-10 dengan tujuan menyegel Jamas Untuk menghindari Jamas bergabung dengan Black di Bumi Wiz tiba di alam semesta ke-10 dan segera menceritakan semua yang terjadi pada Goaz yaitu Guru Jamas Sambil menunjukkan bagaimana bentuk Jamas yang sekarang, Wiz mengingatkan Goaz agar berhati-hati pada Jamas karena akan membunuhnya Seperti yang sudah Jamas lakukan pada beberapa timeline sebelumnya Nah menariknya, Jamas di zaman ini memiliki pemikiran yang dewasa Dia bisa sadar akan kesalahannya tepat pada waktunya Jamas belajar bahwa semuanya juga belajar pada kesalahan sebelumnya Seperti Black yang hanya membunuh manusia karena bertindak egois Jadi, Jamas tidak bisa mengizinkan Black melenyapkan seluruh manusia menggunakan namanya Setelah itu, Wiz membawanya ke Bumi untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh Jamas lain yang sekarang menjadi Black Bagi Jamas, tindakan Black adalah penghinaan untuk para dewa Dia akan membantu penduduk Bumi menghadapi kengerian yang Black kewakili Mendengar itu, Black tentu tidak terima Dia menyebut Jamas sama buruknya dengan para manusia yang akan segera dia singkirkan Di situ, Black yang sudah kepalang emosi segera melancarkan serangannya Beruntung, Jamas masih bisa menghindar Kesal dengan itu, Jamas balik menggunakan teknik listrik yang berhasil mengenai Black Namun, itu tidak berpengaruh bagi Black Black segera meledakan kekuatannya dan menegaskan yang tidak mungkin bisa dihentikan dirinya sendiri Black segera meluncur sangat cepat untuk menyerang balik Di saat yang bersamaan, Mai melempar sebuah kaleng sarden dan menyuruh Black untuk melihatnya Black yang menoleh, sontak terkejut kaleng itu bisa mengeluarkan cahaya yang sangat terang Jamas penasaran apa sebenarnya yang Mai rencanakan Padahal, mereka tidak mungkin bisa mengalahkan Black dengan kekuatan segini Mai memberitahu bahwa harapan masih ada Dia mendapatkan hadiah dari sekutu di masa lalu Mai meminta Trunks untuk segera memakan kacang senju demi mengembalikan energinya Dalam sekejap, semua kekuatan Trunks pulih kembali Tapi, Trunks masih ragu dia tidak mungkin bisa mengalahkan Black yang sangat kuat Jamas mendapatkan sebuah ide untuk menggunakan anting potara Tapi, meskipun dengan gabungan ini, Jamas tidak menjamin mereka bisa menang Karena, Black tetaplah sangat kuat sehingga dia tidak bisa memprediksi kemenangan atau kekalahan Trunks menerima tawaran bergabung, mereka harus bisa mengalahkan Black dan rencana busuknya Sementara, Black masih menutup matanya dengan semua kesilawan ini Dia juga terkejut kenapa Dewa bergabung dengan manusia rendahan Di tempat lain, Trunks segera menggunakan anting potara Dan akhirnya, dia dan Jamas mulai bergabung Muncul cahaya terang yang semakin membuat Black kesal Mereka benar-benar melakukannya Dan setelah penggabungan selesai, nampaklah bentuk baru mereka Yang memiliki kulit hijau milik Jamas Serta rambut panjang milik Trunks Dibalut perpaduan pakaian antara keduanya Mereka bernama Jamangs Sementara itu, cerita pindah ke istana Jeno pada seribu tahun yang lalu Saat itu, Jamas datang ke istana Bersama Angel dan Kayosin Semesta ke-16 bernama Aiko Jamas penasaran kenapa Aiko juga ada di sini Aiko menjelaskan, dia mendapatkan hukuman karena membantu Ras Panah Padahal tidak punya hak melakukannya Kayosin sebenarnya dilarang mencampuri kehidupan manusia Dan itu merupakan hal yang salah Namun, Aiko tidak mengikuti hukum para dewa Karena percaya dewa dan manusia bisa hidup berdampingan Kembali ke masa sekarang, setelah mengingatkan semua itu Jamang akhirnya bertekad untuk mengalahkan Black Dia percaya manusia dan dewa memang bisa hidup berdampingan seperti kata Aiko Melihat bentuk baru trans dan jamas Black merasa tidak menyangka dengan apa yang dia lihat ini Jamang memberitahu dia cuma punya waktu 30 menit Untuk menunjukkan bahwa dewa dan manusia bisa hidup bersama seperti ini Kesal mendengar itu, Black segera melancarkan berbagai serangan bertubi-tubi Namun, semua pukulan tersebut dapat dihindari sangat mudah Sebaliknya, jamang melepaskan pukulannya yang tepat mengenai perut Black Menerima pukulan itu, Black sampai terhempas ke belakang dengan sangat keras Jamang mengingatkan apakah Black pernah mengamati kehidupan manusia Seperti yang pernah Guas ajarkan pada mereka Black sendiri tidak mau mengamati makhluk rendahan seperti manusia Manusia yang selalu berperang satu sama lain Tidak seharusnya ada di kehidupan ini dan layak dimusnahkan Tiba-tiba, jamang melancarkan tendangannya yang sekali lagi berhasil mengenainya Sambil menegaskan, diantara manusia yang tidak berguna ini Ada juga anak-anak keluarga dan orang-orang yang tidak bersalah Bahkan, manusia membantu banyak dalam kebaikan alam semesta ini Salah satu orang yang trans ingat selalu melakukan kebaikan itu adalah Goku Black menegaskan, potensi kekuatan Goku memang sangatlah besar Tapi, potensinya terbuang sia-sia karena digunakan oleh orang yang polos seperti Goku Tapi, jika Black yang menggunakannya, dia akan membawanya ke tingkat yang lebih tinggi lagi Di situ, jamang melepaskan tembakan laser yang ditahan Black menggunakan perisai energinya Black menegaskan, kalau ucapan trans ini sama seperti trans yang sebelumnya dia bunuh Sama sekali tidak berharga Kemudian, Black memulai serangan balik dengan kecepatan tinggi Dia bergerak cepat melewati jamang yang ternyata cuma tipuan Aslinya, Black menghajar bagian belakangnya hingga terhempas melayang jauh Jamang mundur ke belakang dan kaget Black tidak ada dimanapun Yang tiba-tiba, jamang kemudian terkena serangan Black sampai terpental melayang jauh Meski demikian, jamang melompat ke udara dan lalu melemparkan serangan laser super besar Di situ, Black cuma bisa bertahan yang kemudian terjadi ledakan super luar biasa Black yang ternyata masih hidup menegaskan jika mereka tidak mungkin bisa mengalahkannya Di situ, jamang sampai terkejut bukan main Lalu, Black segera menyerang balik sambil mendorong tubuhnya keluar angkasa Black memberitahu dengan jamang bergabung sama trans Maka mereka tidak akan bisa bertahan lama di luar angkasa Sedangkan, Black bisa berteleportasi ke bumi Di situ, jamang melakukan serangan balik Mengempaskan Black menggunakan boge mentah Jamang merasa dia harus segera menyelesaikan pertarungan ini Karena, Black seperti mengulur waktu supaya pushen mereka berakhir Jamang segera mengarahkan tangannya dan lalu menembakkan super serangan laser besar Namun, serangan tersebut meleset Yang kemudian, Black meremehkan jamang Black memberitahu kalau jamang tidak akan bisa melakukan apapun padanya Tidak peduli dengan ocehannya, jamang segera menyerang lagi Dia melepaskan serangan pisau energi, namun Black malah kabur Tiba-tiba, Black muncul di belakang dan berhasil menghajarnya menggunakan tendangan keras Jamang sampai terpental dan tubuhnya berakhir menghantam tanah Nampak dia langsung tepar, tapi masih memiliki tekad untuk bisa mengalahkan Black Dari arah jauh, Black datang menyerang lagi sambil mengucapkan perpisahan pada jamang Dia menggunakan pisau energi yang nampak jamang bangkit lagi untuk melawan Terbukti, dengan gerakan cerdik yang jamang lakukan, dia berhasil menghempaskan Black balik ke udara Black segera bertahan lagi dan merasa sangat kesal pada jamang Jamang bertekad harus segera menyelesaikan pertarungan ini karena sudah berjalan terlalu lama Nggak peduli dengan itu, Black segera melakukan serangannya Dia menantang jamang untuk menguji pedang laser siapa yang lebih kuat Akhirnya, keduanya melakukan serangan bersamaan dengan sama-sama memiliki tekad serta ambisi masing-masing Dan tiba-tiba, seseorang memutuskan tangan salah satunya yang ternyata itu adalah tangan milik Black Black sangat merasa nggak menyangka tangannya bisa diputus seperti ini Jamang memberitahu tanpa tangan, Black pasti akan merasa sangat dirugikan Kesal mendengar itu, Black menciptakan sebuah bola energi dan yakin bisa mengalahkan jamang meskipun tanpa tangan Jamang yang sudah pada puncak keputusannya akan menggunakan semua kekuatan yang dia miliki sekarang Dia menggunakan gaya khas terangs yaitu gerakan seni bela diri Lalu, jamang langsung melepaskan serangan energi tersebut yang melesat sangat cepat Black juga nampak menembakkan serangan Kamehamehanya Kedua laser itu kemudian saling beradu dengan ganas hingga menciptakan ledakan super luar biasa Keduanya nampak saling mendorong laser masing-masing Gelombang energi mereka berlangsung dengan sangat sengit yang menggetarkan seisi planet bumi Lalu, Black mengerahkan banyak kekuatannya supaya bisa mengalahkan jamang Sedangkan jamang nggak ingin kalah di sini Dia juga segera melepas seluruh kekuatannya pada energi itu Para anak-anak dan warga sangat mencemaskan perjuangan yang sedang Trunks lakukan sekarang Mai merasa segalanya sekarang sedang dipertaruhkan Bulma berharap agar Trunks tidak mengundurkan semangatnya untuk terus melaju sekuat tenaga Keduanya nampak masih terus berusaha sekuat tenaga Jamang nggak akan maafkan Black yang telah melakukan pelanggaran terhadap dewa Juga memusnahkan banyak manusia Jadi, dia mengerahkan lebih banyak kekuatan dan harus membuat Black mati di sini Nampak, Black terkejut melihat kekuatan jamang yang semakin besar Dan pada akhirnya, Black berhasil dikalahkan hingga Lasry itu menghempaskannya Dalam keadaan tidak berdaya, Black nggak menyangka dirinya dikalahkan Selain itu, dia nggak percaya Jamas malah akan membela manusia Yang jelas-jelas sudah membuat kekacauan di semesta ini Di alam bawah sadar, Jamas mengajak Black Jamas berdiskusi tentang semua ini Manusia dan dewa sekarang dapat bekerja sama Membangun semesta menjadi lebih baik lagi Sebelumnya, semesta ke-16 dilenyapkan oleh Geno Karena Aiko mengambil peran yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang dewa Tapi, Black meragukan semua itu Dia telah mengamati manusia bersama Goaz Dan melihat Goku semakin membuatnya benci pada manusia Jamas memberitahu manusia memanglah tidak sempurna Sebagai dewa, mereka harus menerima kekurangan tersebut Jamas menanyakan apa kata-kata terakhir yang ingin Black Jamas katakan Dia mungkin akan memaafkannya Namun, Black Jamas tidak menyesal telah berbuat jahat Jadi, mau nggak mau, Jamas membunuh Black Jamas Meskipun itu adalah dirinya yang lain Dengan berakhirnya Jamas jahat, tubuh Black perlahan lenyap Tapi masih menunjukkan wajah yang congak Bulma dan Trang segera berlari dan memeluk Jamang Mereka senang semuanya telah berakhir menjadi lebih baik Berita kekalahan Black sampai pada semua orang Dan segera meluapkan kesenangan mereka Jamas dan Trang nampak telah berpisah kembali Mereka nampak sangat akrab Di sini, Trang mengajak Jamas untuk menjaga perdamaian ini lebih baik lagi Whis kemudian datang menghampiri mereka Whis juga cukup bangga pada Trang yang telah berhasil memperjuangkan kedamaian Ini membuktikan bahwa dewa dan manusia bisa bekerja sama Trang juga mengucapkan terima kasihnya Whis membantu sangat banyak Semuanya nampak tersenyum dengan era baru ini Setelah itu, Jamas menghadap pada dewa kehancuran semesta ke-10 yaitu Rumsi Atas tindakan baiknya, Jamas kini diangkat menjadi kayosin semesta mereka Trang yang akan hidup di timeline ini merasa senang perjuangan mereka berakhir Dia berterima kasih pada Gohan gurunya yang selalu memberikan support dan semangat padanya Karena pengorbanan Gohan dan semua orang, penderitaannya selama bertahun-tahun Dan semua perjuangan yang harus dia hadapi membawanya pada momen ini Trang dan Mai sekarang telah menikah dan akan dikaruniai seorang anak Di akhir cerita, Trang mengucapkan banyak terima kasih pada Gohan, ayahnya, Goku Yang telah membuat hidupnya bahagia Begitu juga dengan YPB Mopi yang mengucapkan terima kasih pada semua penonton YPB Mopi Yang selalu setia nontonin channel ini Meskipun para penontonnya sekarang sudah semakin berkurang Tapi YPB sadar, semuanya memiliki kesibukan masing-masing Untuk menjalani kerasnya dunia kita juga Jadi sampai jumpa lagi YPB Mopi Channelnya anime masa kini Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe